Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX Kemudian teman-teman seperti biasa hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Amma agar kita semua Senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, keluarga kita maupun sahabat kita mungkin hari ini ada yang sedang sakit Mari kita doakan semoga Amma segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan ekonomi dan keuangan Mari kita juga doakan semoga Amma segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman Oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online ini ada sebuah informasi dari kutip.co bahwa komunitas pinetwork di China hari ini Sedang berjuang untuk menyatukan harga sesuai global consensus value Dimana satu coin P itu dihargai sekitar 314.159 USD atau sekitar 4 miliar lebih teman-teman Jadi komunitas pinetwork atau pionir di China ini berkomitmen untuk menyatukan harga berdasarkan global consensus value Hal ini juga dikatakan oleh pegiat GCV yaitu Dorisien melalui akun twitternya bahwa di komunitas Tionghoa ada desakan untuk menerapkan global consensus value Itu sejak April tahun lalu dan barter diharapkan dimulai terjadi pada bulan Agustus Saat ini menurut informasi dari Dorisien teman-teman beberapa penyedia komoditas utama di Tiongkok Termasuk developer rumah dan kondominium ini mendukung global consensus value Namun sebagian besar pedagang komoditas masih menunggu untuk memulai produksi massal hingga saatnya open my net teman-teman Dan banyak juga diantara para developer tersebut memberikan batasan transaksi selama mainnya tertutup Lantaran masih banyak opsi barter yang dilakukan dengan harga rendah dan ekosistem yang tersedia juga masih belum dianggap terlalu luas teman-teman Jadi penyatuan harga yang sesuai dengan standar global consensus value yang lebih cepat itu akan memungkinkan lebih banyak pionir mendapatkan produk bernilai tinggi teman-teman Itu adalah tulisan dari Dorisien di akun twitternya Jadi teman-teman kalau kita melihat bahwa global consensus value hari ini pergerakannya masih cukup masif terutama di Tionghoa Dan menurut saya kalau misalkan mayoritas masyarakat di Cina di negeri Cina ini memang sepakat dengan harga global consensus value Bisa terjadi bahwa nanti di seluruh dunia bisa berlaku global consensus value teman-teman Karena menurut saya bagaimanapun juga kita harus jujur mengakui bahwa Cina hari ini adalah sebuah negara dengan penduduk terbesar di dunia Dan ekonomi terkuat di dunia hari ini ada di Cina teman-teman Jadi apapun yang terjadi di Cina terutama dalam pembicaraan seputar P-Network Itu akan berdampak secara global teman-teman Jadi sejak bulan April tahun lalu memang di Cina terjadi dorongan kuat untuk mengadopsi global consensus value Di kalangan komunitas Tionghoa atau para pionir yang ada di sana Proses barter pun dimulai pada bulan Agustus saat ini sejumlah penyedia komunitas utama di Cina Berdasarkan informasi dari Dorisin termasuk rumah dan kondominium itu mendurung global consensus value Meskipun demikian sebagian besar pedagang komunitas besar Kalau kita melihat dari tulisan dari Dorisin ini masih menunggu untuk memulai produksi massal hingga open mainnet teman-teman Atau memberikan batasan selama fase mainnet tertutup Karena masih banyak pilihan barter dengan harga rendah dan ekosistem yang tersedia juga Seperti yang saya katakan di awal tadi masih belum dianggap terlalu luas teman-teman Jadi mengingat kondisi saat ini dimana dunia bisnis tidaklah mudah Terutama setelah seluruh dunia dihajar dengan pandemi covid selama hampir 2 sampai 3 tahun Banyak produk ini sulit terjual karena daya beli yang rendah teman-teman Jadi diharapkan bahwa harga P ini dapat menelesaikan masalah tersebut Namun kunci untuk membuka pintu kekayaan ini disebut global consensus value teman-teman Demikian sebenarnya ideologi atau visi yang dimiliki oleh para penggiat global consensus value Jadi mereka berharap dengan menyediakan harga lebih cepat kita dapat memberikan peluang lebih banyak Kepada para pionir untuk memperoleh produk bernilai tinggi dengan lebih cepat Nah sekarang ke timbul pertanyaan kenapa global consensus value ini penting untuk kesuksesan dunia bisnis Jadi nilai consensus global ini menjadi kunci utama bagi para pelaku bisnis di komunitas pionir Tionghoa Melalui GCV proses barter menjadi lebih terstruktur dan efisien Dan ini memberikan dukungan terhadap penyedia komunitas besar Seperti rumah dan kondominium untuk beradaptasi dengan tren pasar terkini teman-teman Jadi mereka yang mengadopsi GCV lebih awal mendapatkan keunggulan kompetitif dalam memproduksi barang dan jasa dengan nilai tambah yang tinggi Meskipun sebagian besar pedagang masih menunggu untuk memulai produksi masalnya Hingga open my net Langkah ini sebenarnya dapat memberikan keuntungan besar teman-teman Jadi open my net akan memungkinkan penyedia komunitas untuk mempercepat proses produksi secara efisien Kemudian meningkatkan kapasitas dan mengurangi biaya produksi Inilah mengapa kesuksesan bisnis dalam komunitas Tionghoa semakin terkait erat dengan adopsi global consensus value Dan implementasi open my net teman-teman Sehingga kalau kita lihat gerakan yang lagi masif di Cina Ini mayoritas pionir Cina yang berjumlah jutaan ini Mereka mendesak agar segera dilakukan open my net Namun dengan harga yang berlaku sesuai dengan global consensus value teman-teman Jadi ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa Dan ini menurut pendapat saya pribadi memang Sebuah gerakan yang melawan tren seperti supply and demand Kita tahu bahwa untuk supply and demand ini memang tidak sinkron Kalau kita berbicara tentang global consensus value Tetapi dunia kripto atau bahkan dunia real hari ini Menurut saya adalah dunia consensus teman-teman Sama seperti pada saat kita berbicara dolar Mungkin bagi kita dolar berharga Tapi bagi di Amerika mungkin 1 dolar itu tidak berharga apa-apa Karena tidak bernilai Tapi kalau kita bicara 1 dolar di Indonesia Kita bisa dapat membeli beberapa barang teman-teman Katakanlah membeli mie 3 bungkus Jadi artinya harga uang fiat pun ternyata menurut pendapat saya juga sesuai consensus Sama dengan misalkan di padang pasir Sebatang emas, emas batangan 1 biji Dengan air minum itu lebih berharga lebih mahal air minum teman-teman Di padang pasir yang tidak ada yang kesulitan air Sehingga menurut saya Consensus itu tergantung kesepakatan komunitas Apapun Baik itu dunia uang fiat Maupun barang Maupun dunia kripto teman-teman Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil Makanya saya melihat disini bahwa Dori Shin dan kawan-kawan Sampai hari ini tetap dengan semangat luar biasa Tetap memperjuangkan global consensus value Dan saya secara pribadi salut dengan komunitas yang ada di Tiongkok Karena walaupun mereka mendapat perlawanan Dari orang-orang yang tidak sepakat dengan global consensus value Tetapi mereka tetap tidak bergeming Dan tetap berjuang mempertahankan harga Sesuai dengan global consensus value teman-teman Oke teman-teman mungkin teman-teman punya pendapat lain Tentang pergerakan dari para pionir yang ada di Cina Yang ada di Cina ini silahkan komen di kolom komentar Sekian dari saya Tetap semangat klik petirnya Jangan lupa di support copy-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh